Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat masih bersama saya Mr. Z bicara Tentu saja bicara tentang kebenaran Sahabat masih ingat ada polisi yang jual istrinya Inilah salah satu dari sekian banyak yang menjatuhkan citra kepolisian Ada seorang oknum polisi yang menjual istrinya Dan dilakukan terhadap istrinya dijual kepada polisi-polisi yang lain Termasuk atasannya Sungguh sangat memprihatinkan ya sahabat ya Selain ada polisi pembunuh, polisi narkoba, polisi tambang, polisi terima suat Polisi terima Terima upeti dan sebagainya yang sudah sering kita bicarakan Terakhir kali ini ada Polisi jual istrinya Dan ini menjadi sorotan daripada warga masyarakat dan juga komponas selaku mitra daripada kepolisian Supaya tidak mengundang fitnah sahabat Saya akan bacakan dulu dari sumbernya Dari detik news Komponas soal polisi jual istri ke teman biadab dan sadis Kita bacakan ya Jakarta Komponas angkat bicara terkait kasus anggota polisi yang diduga menjual istrinya ke perwira polisi Komponas memandang kasus ini memalukan Jika benar tindakan anggota selaku suami yang menjual istri secara seksual itu sungguh mengagetkan Memalukan dan jelas-jelas mencoreng nama baik institusi Tindakan pelaku selaku suami sungguh biadab, sadis, bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani Ini yang dari komponas ya sahabat ya saya uatkan semua unek-uneknya Ini yang dari komponas Kata komisioner komponas Pungki Indarti kepada wartawan Pungki menyebut pelaku patut dijatuhi hukuman seberat-beratnya Dia berharap oknum tersebut juga langsung dipecat dari institusi Polri Bahkan perwira yang turut terlibat diminta pertanggung jawabannya Juga dipecat Oleh karena itu pelaku layak di proses pidana dengan dijerat pasal-pasal dan undang-undang berlapis Termasuk undang-undang KDRT, undang-undang TPKS, dan KUHP Ada juga undang-undang ITE Ada juga undang-undang narkoba Saya tambahin aja karena memang pakai narkoba Pelaku nantinya dapat dijatuhi hukuman maksimal oleh majelis hakim Selain pidana, pelaku harus diproses kode etik dan dikenai sanksi PTDH Selain pelaku, pemeriksaan baik pidana maupun kode etik harus menjerat pula kawan-kawan pelaku Yang tega membeli kepuasan seksual yang dijual pelaku Dan tega mengorbankan istrinya tambahnya Lebih lanjut, Kompolnas memandang oknum-oknum tersebut tidak pantas menjadi anggota Polri Dia berharap Polda Jawa Timur mengusut kasus ini secara transparan dan profesional Orang-orang seperti itu tidak layak menjadi anggota Polri Kami berharap Polda Jawa Timur memproses kasus ini secara profesional Dengan dukungan scientific crime investigation Transparan dan mandiri Perlindungan kepada korban dan anak korban Perlu dilakukan oleh pimpinan Agar tidak ada ancaman dari para pelaku kepada mereka Ya, ini ya sahabat ya Inilah yang saya katakan bahwa Yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat kepolisian dan citra Adalah polisi itu sendiri Bukan orang lain, bukan pihak lain Polisi itu sendiri Seperti yang saya sudah sampaikan Ketika membahas apakah konten prank Mbak Inbong termasuk yang menjatuhkan polisi Tentu saja tidak Karena yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat Kewibawaan polisi adalah polisi itu sendiri Perlaku polisi itu sendiri Kalau perilaku polisinya santun, profesional, tegas, wibawa dan sebagainya Tentu orang lain akan menghormati Dan tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat Namun ketika polisi itu ada yang seperti ini Salah satu contoh Menjual istrinya Memakai narkoba Menjual narkoba Ya kan Kemudian melakukan tidak pidana Ya kan Kemudian ada yang beristri banyak Ya kan Ada yang suka dugem Minum-minuman keras Itulah semua Yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat kepolisian Kapolri mengatakan bahwa Kritik sepedas apapun Itu adalah untuk memperbaiki kepolisian Ini salah satu contoh ya sahabat Bukan pihak lain yang menjadi penyebab Jatuhnya harkat martabat citra kepolisian Tetapi ingat Yang dapat menjatuhkan jatuh Rendahnya martabat Institusi kepolisian adalah Polisi itu sendiri Jika kepolisian Menjalankan Sesuai dengan perintah Sesuai dengan undang-undang Sesuai dengan amanat rakyat Sesuai dengan Tugas pokoknya Tentu Polisi akan menjadi Hebat Demikian sahabatku Namun ingat ya Masih banyak polisi-polisi lain yang hebat Yang polisi-polisi Kotor-kotor Singkirkan Ya Oke sahabatku Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!